Hai semuanya apa kabar jadi di video kali ini saya mau buat tutorial gimana sih caranya transfer uang tanpa menggunakan rekening atau ATM jadi ini berguna banget untuk kalian yang nggak punya rekening ya Nah biasanya kalian belanja online gitu kalian kan bingung harus transfer sedangkan kalian nggak bisa transfer karena nggak ada rekening jadi saya akan beritahu alternatifnya kalian bisa transfer uang menggunakan aplikasi Gojek jadi di aplikasi Gojek ini ada alat pembayaran namanya gopay gopay ini ada di dalam aplikasi Gojek terus gimana sih caranya yuk kita mulai aja Nah kalau kalian belum punya aplikasi Gojek kalian bisa download aplikasi ini di Playstore ya kalian tinggal cari aja Gojek nah ini udah muncul kita klik aja nah berhubung saya udah menginstal jadi hanya muncul tombol buka tapi kalau kalian belum install akan muncul install nah kalian langsung klik aja install nah langsung buka aja ya ini karena saya udah download oke disini tampilan beranda utamanya seperti ini coba kalian lihat disini ada gopay ini menunjukkan saldo kita yang ada di gopay lalu ada bayar nah ini adalah yang kita gunakan untuk mentransfer uang nah supaya bisa transfer uang saldo gopay kita ini harus ada isinya jadi ini adalah dana yang kita gunakan untuk mentransfer nah gimana caranya biar ada dana di gopay ini kita harus melakukan top-up nah disini nih top-up jadi kita bisa top-up dimana aja coba kita klik ya nah disini kita bisa top-up melalui lanjut pakai BCA one click nah kalau kalian punya rekening BCA yang internet banking gitu kalian bisa coba untuk atau lihat metode lain untuk cara top-up disini bisa minta ke temen atau keluarga jadi artinya kalau misalkan kita punya temen atau keluarga yang pakai aplikasi gojek ini juga dan gopay nya ada saldo nya bisa minta mereka untuk transfer dari gopay mereka ke kita yang kedua driver gojek jadi saat kita pakai jasa angkut ini terus kita sekalian bisa top-up di driver nya terus di minimarket dan pegadaian contohnya di Alfamart dan pegadaian BCA one click ini buat yang punya internet banking mobile banking internet banking ini nah yang paling gampang kalau kalian belum pernah punya rekening otomatis untuk top-up nya yang paling gampang adalah minta ke temen atau keluarga driver gojek atau minimarket dan pegadaian kita bisa top-up di Alfamart top-up nya antara Rp20.000 Rp50.000 Rp100.000 Rp200.000 itu ketentuan nominal yang untuk top-up jadi misalnya kita mau transfer uang ke rekening orang tuh misalnya Rp100.000 nah kita tinggal top-up aja di Alfamart kita isi saldo gopay kita isi Rp100.000 gitu kita kembali ya nah setelah kita top-up di Alfamart tadi Rp100.000 otomatis gopay kita terisi Rp100.000 gitu ya nah kalau udah saldo kita udah terisi kita tinggal klik bayar nah disini kita mau kirim uangnya ke saldo gopay temen kita atau mau ke rekening temen kita atau orang lain kalau misalkan ke saldo gopay temen kita tinggal ketik disini ketik nama atau nomor hp buat kirim kita tanya sama temen kita nih nomor kamu yang terdaftar di gopay atau gojek apa ya gitu nanti dia sebutin nomornya yang terdaftar kita tinggal isi disini misalnya disini ini nomor temen saya misalnya kita tinggal klik aja disini udah diisi bayar ke kita klik kita kirim lanjut nah terus kita isi nominalnya kita mau isi berapa nanti tinggal tekan oke 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 gitu tapi karena saya nggak mau kirim ke nomor ini saya mau cobain contoh untuk transfer kirim ke nomor rekening lain kita kembali ya misalnya nih kita klik lagi bayar terus kita mau ke rekening bank ini yang di sebelah kiri tanda rumah disitu ada tulisan biaya admin 2500 jadi ini lebih hemat kalau misalnya kita transfer ke nomor rekening beda kayak misalkan dari BRI ke mandiri BCA ke mandiri itu biasanya tuh kan biaya adminnya 6500 nah disini cuma 2500 aja jadi cukup menghemat kita tinggal klik aja nah misalnya ini kan sudah ada daftar nomor rekening yang biasa saya transfer kalau misalkan ini baru pertama kali kita transfer ke nomor orang tersebut kita klik yang transfer instant ke rekening baru kita klik lalu pilih bank yang akan dituju misalnya ini mau ke BRI lalu saya isi nomor rekening tujuannya misalnya nah udah diisi tinggal verifikasi bener nggak namanya kita klik lanjut lanjut terus isi nominal yang mau di transfer misalnya 35.000 ya 35.000 nah gini contoh tinggal klik lanjut terus ada keterangan total pengurangan 37.500 pengurangan dari saldo gopay kita terus rekening tujuan cek udah bener apa belum yang mau di transfer sekian terus biaya admin 2500 gitu total pengurangan jadi 37.500 kita klik konfirmasi pin kita nah kita sambil nunggu nih lagi ngirim permintaan transfer nah langsung berhasil cepet banget ya untuk transfer ke orang jadi ini untuk kalian yang nggak punya rekening atau bisa dibilang ini untuk menghemat kalau kita transfer antar bank jadi yang tadinya biaya admin tuh 6.500 ini cuma 2.500 aja terus mungkin ada yang bilang kenapa kalau misalkan top upnya di alfamat nggak langsung aja kirim uang dari alfamat ke nomor rekening tujuan memang kan ada kan yang jasa kirim uang lewat alfamat itu tapi itu adminnya mahal banget adminnya 15.000 nggak lama jadi penting banget kita sekarang tuh untuk memiliki aplikasi-aplikasi pembayaran seperti ini seperti gopay, ovo, dana karena itu jelas mempermudah pembayaran kita kalau misalkan banyak orang yang udah pakai nggak ada salahnya kita tuh coba untuk menggunakan itu juga karena dengan banyak orang pakai pasti memberikan banyak keuntungan kan bagi mereka oke teman-teman semoga penjelasan saya cukup mudah untuk dimengerti dan semoga informasi ini berguna untuk kalian terima kasih karena udah nonton jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa